Yang pertama ala itu roh Artinya ala itu roh adalah Ala itu tidak berbadan Tidak berwujud Tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia Bahkan tidak dapat juga kita pegang Seperti kita manusia yang punya Tubuh, tangan, kaki, panca indera Dan dapat dipegang Ini adalah kontrat ala yang hakiki Pasti Bapak Ibu mincul pertanyaan dalam hati dan pejabat Tadi kan Pak Tani Yesus itu kan ala Artinya Waktu diusahkan ke dunia ini kan dapat dilihat Dapat dirabah Bahkan bisa juga makan bimu Tidur Bisa juga mengalami rasa lapar dan haus Dan lain sebagainya Betul Bapak Ibu Tapi jangan lupa Keberadaan Yesus ke dunia ini adalah salah satu pengejauhan Atau bahasa selerhana itu adalah Kehadiran Yesus ke dunia ini adalah salah satu perwujudan Allah yang bersifat roh Yang tidak berbadan, yang tidak berwujud, yang tidak dilihat itu Dia perlu datang ke dunia ini untuk mendekatkan dirinya kepada manusia Lewat Yesus Nah tadi maksud saya Prinsipnya sebenarnya Allah kita itu roh Cuman supaya manusia itu tidak bimu, tidak linglung, tidak tersesat Dan juga tidak merabah-rabah tentang Allah yang berwujud roh itu Maka ada satu waktu Dia Allah itu sendiri datang ke dunia ini Dalam wujud manusia Lewat Yesus ke dunia itu Tapi setelah itu Yesus pergi ke surga Artinya apa? Allah itu sudah kembali Berwujud Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memisahkan konteks Yang saya maksud Allah berwujud roh ini Dan juga konteks waktu Allah menyatakan dirinya Dalam wujud manusia, dalam diri Yesus Ya Nah Memang seringkali kita mendengar di dalam Alkitab Ada istilah Untuk menggambarkan Keberadaan Allah itu Dengan istilah-istilah seperti Tangan Allah Mata Tuhan ada di mana-mana Telinga Tuhan juga maha mendengar Bunyi langkah Tuhan Dan seringkali kita mendengar istilah-istilah ini Yang artinya sepertinya Istilah-istilah tadi menunjukkan sepertinya bahwa Apa? Wujud roh Allah itu Dan Allah itu pada dasarnya Ya Adalah Dapat dilihat dan mata Kepala sendiri Tapi ini Kenapa ada istilah Tangan Allah Mata Tuhan Kelinga Tuhan Bunyi langkah Tuhan Itu sepertinya mau mengindikasikan Mau menjelaskan Bahwa Tuhan itu memiliki Tunggu jasmani Itulah yang terkonfirmasi Waktu Yesus datang ke dunia ini Tetapi sebelum Yesus datang ke dunia ini Sebelum Allah datang ke dunia ini Melalui Yesus Dia Allah itu adalah roh sendiri Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pemakaian tangan Tuhan Mata Tuhan Teringat Tuhan Bunyi langkah Tuhan Sekali lagi Itu adalah bentuk Antropomorphism Ya Apa artinya Antropomorphism Istilah ini Dari dua Bahasa Ya Dari dua kata Yunani Yaitu Antropos Bapak Ibu Ya Antropos Ya Nah Artinya Manusia Dan Kali masyarakat Lanjutnya adalah Morphe Artinya Bentuk Jadi Antropomorphism Artinya Allah berbicara kepada manusia Dalam bentuk manusiawi Yang lebih nyatanya-nyatanya Itu bisa kita lihat Lalu Allah turun ke dunia ini Melalui Yesus Itu totokombin Keratangan Allah ke dunia ini Lewat Yesus Mempermunga kita Mengenal Memahami Mengerti Tapi juga sekaligus Pagi dalam Kecintaan kita Untuk mempercayai Tetapi sekali lagi Pada awalnya Sebenarnya Allah itu Pada esensinya Pada kodratnya Asal-masal Allah itu Semuanya Ya Nah Jisra Alkitab Membuktikan Bahwa Allah itu Roh Yohanes Pasal 4 Yang kelempat Mengatakan Allah itu Roh Kebarang siapa Menyembah dia Haruslah Menyembahnya Dalam Roh Dan Kebenaran Dalam Kata Yunani Roh Artinya Tanpa Artikel Ya Artinya Dia tidak Berwujud Tidak Berbentuk Itu dalam Tekst Yunani Artikel Sehingga Bapak Ibu Allah itu Roh Artinya Adalah Kodratnya Hakikatnya Keberadaannya Dari Asal-masalnya Roh Sudah Pengajelaskan Mengapa Alkitab Sudah Dari Kodratnya Asal-masalnya Roh Supaya Dia Tidak Supaya Dia bisa Leluasa Berkarya Bekerja Mesuk Di dalam Hati Pikiran Manusia Untuk Menorong Menghibur Membuatkan Dan Menanggupan Itulah Kenapa Allah itu Perlu Berwujud Roh Coba Bapak Ibu Bayangkan Kalau Allah itu Tidak Berwujud Roh Maka Keberadaannya Dia akan Dibatasi Menolong Kita Dia Melakukan Segala Sesuatu Apapun Dibatasi Hanya Bisa Hadir Di satu Tempat Kalau Allah itu Tidak Berwujud Dan Selanjutnya Kalau Allah itu Tidak Berwujud Roh Seperti Kita Manusia Saja Wujud Maka Dia hanya Bisa Hadir Di dalam Satu Kurun Waktu Tertentu Atau Di dalam Kehidupan Orang-orang Tertentu Di dalam Diri Semua orang Tidak Bisa Karena Dia dibatasi Oleh Keberadaannya Yang Bersifat Daging Tadi Ya Maka Itu Maka Dengan Alam Dengan Koran Alah Sebagai Roh Sebenarnya Mempun Gondot Kita Sehingga Dikatakan Kita Bisa Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Dimanapun Dan Apapun Situasi Dan Keadaan Kita Lalu Implikasi Atau Maknanya Bagi Kita Bapak Allah Itu Roh Berpertu Bapak Ibu Karena Alam Kita Itu Adalah Roh Maka Waktu Kita Berdoa Dan Menyembah Dan Memuji Dia Haruslah Kita Juga Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Dato Kudrit Apa Ya Kita Harus Selalu Dikimpin Dan Dikwasai Oleh Roh Kudus Memang Untuk Bisa Kita Dikimpin Dan Dikwasai Kudus Ada Pintu Awal Yang Kita Alami Pertobatan Dan Kelahiran Baru Kepada Kristus Jadi Maka Dikasih Tanah Yesus Kristus Kalau Seseorang Berdoa Rajin Berdoa Rajin Beribadah Rajin Baca Alkitab Rajin Pujian Dan Penyembahan Itu Tidak Bermakna Tidak Berguna Tidak Bernilai Bagi Tuhan Kalau Orang Itu Tidak Mengalami Pertobatan Dulu Atau Kelahiran Baru Bahkan Kalau Orang Itu Tidak Dipimpin Dan Didianggung Orang Kulus Seseorang Seseorang Itu Yang Dialami Oleh Orang Orang Barisi Mereka Tahu Seluruh Isi Kitab PL Tetapi Hidup Mereka Tidak Selaras Dengan Apa Yang Mereka Tahu Dari Seluruh Isi Kitab Dan Mengapa Karena Mereka Memahami Firman Tuhan Itu Posisi Mereka Belum Di Dalam Pimpin Dan Kuasa Roh Kulus Masih Banyak Orang Kristian Di Jaman Ini Rajin Berdoa Rajin Bakal Kitab Rajin Melakukan Penyembahan Penyembah Tapi Tidak Sampai Kepada Tuhan Tidak 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 Ketidak Penyembahan Doa Pembacana Kita Hidup Lakukan Itu Di Luar Dari Kehadiran Doa Dalam Dirinya Sebab Orang Itu Semua-sebut Bertabat Kering Maka Bapak 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 Berhatikan Setiap kali Saya Berdoa Ya Selalu Saya Katakan Tuhan Kuduskan Sucikan Dulu Kami Dari Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Yang Berdoa Bila Ringung Yang Kudus Memasai Hati Pikiran Perasaan Dan Kepalitas Hidup Kami Sehingga Kami Udah Memah Hati Dan Tuhan Semudah Itu Kami Dapat Melakukan Rasanya Kenapa Harus Saya Selalu Berdoa Begitu Supaya Doa Kita Itu Didengar Dicabak 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 Ini penting Bapak Jangan Kita Habiskan Waktu Kita Menyembah Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Melayani Tuhan Tetapi Kita Tidak Dikimpin Dan Dikuasai Oleh Sisi Dan Itu Mesti Banyak Lakukan Oleh Banyak Orang Kristus Sehingga Saya Katakan Bapak Ibu Dikasih Oleh Tuhan Kristus Kita Itu Semenarnya Dikasih Dikasih